Belasan Santri Lansia, Pondok Pesantren Sabilunajah di Dusun Temubuh Kidul, Kelurahan Balai Catur, Kapanewan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yudkekarta, berangkat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan dan memperdalam ilmu agama Islam seiring memasuki masa lanjut usia. Sebanyak 12 santri yang sudah lama belajar ilmu agama Islam di Pondok Pesantren Sabilunajah di Dusun Temubuh Kidul, Kelurahan Balai Catur, Kapanewan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yudkekarta ini untuk kali pertamanya menjadi santri yang diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Sebelumnya para santri ini menerima pembekalan khusus untuk menjalankan ibadah umroh, termasuk cek kesehatan. Menurut pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Sabilunajah, Joko Wahono, pemberangkatan ibadah umroh ini merupakan impiannya setelah sekian lama membimbing para santri lansia di Pondoknya dengan prinsip menjemput Husnul Khatimah. Sejak berdiri pada tahun 2007 silam, Pondpes Sabilunajah awalnya hanya menggelar pengajian biasa. Namun seiring berjalannya waktu, banyak warga sekitar berdatangan untuk belajar mengaji, mulai dari membaca Al-Quran hingga hafalan yang disesuaikan kemampuan masing-masing santri. Bahkan saat terjadi pandemi COVID-19, semakin banyak warga, utamanya para lansia, datang untuk ikut belajar agama. Sejak itulah, Pondpes Sabilunajah mulai merancang program khusus untuk para santri lansia yang hingga saat ini tercatat ada sekitar 35 orang santri lansia. Menjadi impian saya ketika mengajari dan membimbing beliau dari belajar sholat, kemudian belajar apa namanya untuk zakat, puasa, ilmu agama, dan tinggal cita-cita saya yang terakhir adalah untuk melaksanakan hijul baiti atau berjiarah ke baitullah. Harapan saya supaya nanti ada peningkatan selanjutnya. Peningkatan ilmu, peningkatan badan, peningkatan ibadah. Bekerjasama dengan agen umroh, pemerangkatan santri lansia untuk menjalankan ibadah umroh ini merupakan rangkaian dari semua tahapan pembelajaran agama Islam bagi para santri lansia selama ini.